Pemirsa Hidup Sehat Plus, Anda pernah nggak sih ngerasain cedera di tubuh Anda? Nah, hari ini saya lagi ngerasain sakit pinggang, Pemirsa. Sebenarnya ada nggak sih cara-cara untuk meredakan sakit pinggang tersebut? Ayo ikuti, saya. Halo, Mas Ase. Halo, dengan Kak Zizi, betul? Betul, apa kabar, Mas? Oke, baik, silakan. Oke, Kak Zizi, di sini keluhannya sakit pinggang ya? Iya, betul. Boleh diceritain, sudah berapa lama sakitnya? Sudah cukup lama sih, Mas, berbulan-bulan. Aku tuh rasa sakitnya di bagian pinggang ke bawah, tapi kadang suka menjalar dan timbul-hilang rasa sakitnya. Oke, jadi kita akan coba periksa. Kemungkinan dari kalau kita lihat ceritanya, memang ini sakit pinggangnya sudah dirasakan lama. Nah, terus juga ada rasa menjalar, seperti kesemutan ataupun kebas, meskipun tidak banyak ya. Oke, saya akan lakukan peneriksaannya. Silakan tiduran, terlentang. Oke, saya akan ngecek beberapa gerakan. Sekarang tidur miring ke sini. Ketik yang memang lebih biasa rasa sakit ini ya? Iya, itu sakit. Oke, ini satu sakit, satu. Oke, yang kedua, di atas sini. Oh iya, itu sakit sekali. Oke, dua. Sekarang posisi duduk, ngadep kesannya tidak apa-apa. Oke. Tangannya di belakang. Oke, tangannya seperti ini. Nanti tarik, kepalanya nunduk, dan kakinya diluruskan. Oke, ada rasa tidak nyaman? Iya, itu seperti tertarik ya. Tarik. Kalian coba kalau misalkan batuk, ada rasa gak nyaman gak di pinggangnya? Gitu. Oke. Sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Oke. Ya, jadi kalau dari pemeriksaan kita, saya melihat di sini menemukan kemungkinannya adalah yang pertama, itu ada yang namanya disbulging. Jadi ototnya akan semakin lemah, dan karena di sini bantalan ini itu menekan sarap. Nah, sarap ini dia sampai ke area bawah, jadi setiap sarap di pinggang itu, itu mempunyai otot-otot yang di bekerja untuk dari sarapnya. Oke. Nah, dari sini nanti kita fisioterapi akan membantu untuk mengurangi nyurinya, meningkatkan, tadi kan ada keterbatasan gerak sedikit saat saya berputar, termasuk nanti kita akan bagaimana melakukan latihan buat ototnya, supaya ototnya tetap kuat. Oke, yang pertama kita akan lakukan yang namanya elektrostimulasi. Jadi elektrostimulasi ini, kita akan memberikan arus di bagian titik-titik yang tadi kita sudah ketemukan adanya nyeri, tujuannya, supaya nyerinya menurun, termasuk nanti juga ototnya tersestimulasi, seperti itu. Saya akan tempelkan di area pinggang. Oke, ini yang dirasakan nanti ada arus yang masuk, dan yang dirasakan tidak boleh terlalu sakit, tapi juga tidak terlalu pelan. Oh iya, rasanya seperti ada arus ya. Oke. Oh, kayak tersetrum ya mas ya? Ada listrik ya, betul. Segini rasa cukup? Sakit sih mas. Oke, ada sakitnya. Oke, segini cukup ya. Berarti ini sekarang dilakukan terapis dengan aliran listrik ini, untuk dia melegakan lagi ototnya. Ya, jadi dengan arus listrik ini diharapkan nanti nyerinya akan kita manage, supaya nyerinya bisa diminimalisir. Setelah itu ototnya menjadi lebih relax, dan juga karena lama ototnya itu tidak bekerja, ototnya kita stimulasi. Karena kalau kita cedera, misalkan cedera pinggang, dalam jangka waktu lama itu sebenarnya otot-otot di daerah sini, daerah pinggang, pinggul, bahkan sampai ke lutut, itu dia akan menurun kekuatannya. Dan akhirnya banyak orang yang tadinya hanya sakit pinggang, setelah itu dia akan mengalami lutut yang sakit, bahkan mungkin ke punggung juga sakit, bisa jadi ke area pinggul juga sakit. Oke. Berikutnya saya akan gunakan yang namanya shockwave terapi. Jadi shockwave terapi ini kita akan lakukan di titik yang tadi mengalami kekakuan dan juga nyeri. Oke. Titik pinggang ini, ini getarannya seperti dia gelombang kejut. Ya, ini gelombang kejut. Ya, kita ambil. Oh ya, ini rasanya seperti ada tekanan berkejut-kejut ya, kedutan. Ya, jadi gunanya untuk mengurangi kekakuan pada otot tender point. Jadi ada satu yang benar-benar di situ titik yang paling terasa kakuan dan juga sakit. Untuk shockwave-nya sendiri, ini apakah sama juga, Mas? Sesuai dengan tingkat kesakitan? Ya, jadi ada dosisnya juga tergantung dari kondisinya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan yang namanya mobilisasi sendi. Jadi saya akan menggerakkan sendi-sendinya. Ini kasih lotion ya, Mas? Ya, ini ada cream massage. Cream massage. Kita gunakan cream massage ini. Dan kita akan berikan muscle release pada otot yang kaku. Relax ya. Oke. Selanjutnya, tidur terlentang. Sekarang saya akan melakukan gerakan untuk melakukan stretch di bagian otot paha belakang. Dorong ke pundak saya. Yuk, dorong. Dorong. Dorong ya. Relax. Oke. Relax. Good. Kita lakukan untuk otot lainnya. Oke. Dorong ke sini. Kita lakukan stretch. Oke, dorong ke tangan saya. Oke, dorong. Satu, dua, tiga, empat, lima. And relax. Relax. Lemas, lemas, lemas. Sampai berbuka kaki saya, Mas. Ya, karena memang ototnya dia lama tidak bergerak dengan maksimal. Sekarang saya akan lakukan tarikan pada sendinya. Relax. Oke. Kita berikan tarikan di area pinggulnya. Relax aja. Oke, good. Ini per movement ini berapa menit, Mas? Kita gunakan berapa reposisi pengulangan. Jadi, kita lakukan ini 10 kali pengulangan. Oke. Satu garang lagi. Tidur miring. Oke. Kaki diluruskan. Ya, kaki diluruskan. Kakinya lurus yang bawah. Oke. Atas tepuk. Oke, tangannya disatukan. Kita akan lakukan sedikit manipulasi pada sendinya. Karena memang tadi kita menemukan adanya keterbatasan di sini. Karena ini masih kategori ringan, maka kita bisa melakukan tindakan manipulasi. Tapi pada kondisi yang berat, itu kita memang tidak boleh melakukan tindakan manipulasi yang berlebihan. Oke, relax ya. Ini, nanti saya akan dorong. Relax aja badannya. Oke, relax ya. Oke, relax. Lemesin badannya. Relax, tarik nafas, buang. Oke. Rasanya digetekin ya, Mas? Ya, itu namanya manipulasi sendi. Oh, manipulasi sendi. Setelah ini, nanti akan ada eksersis yang dibantu oleh tim saya, oleh Fisio Mia. Jadi, eksersisnya itu memperkuat otot-ototnya. Oke. Sampai ketemu lagi. Mas Aser, terima kasih banyak. Mas, atas terapi seri tadi. Jadi, sudah ada tiga tahapan ya. Yang pertama, ada aliran listrik. Kemudian ada shockwave, glombang kejut. Dan terakhir ada manual terapi. Setelah ini, kita latihan. Siap. Terima kasih banyak, Mas. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan khawatir, cedera bukan akhir segalanya. Dan juga, tidak semua cedera itu nanti memerlukan operasi. Dan bahwa cedera itu juga bukan berarti nanti berhenti berolahraga. Oke. Jangan takut buat bergerak. Baik, kuasa asetnya. Semoga selalu bebas cedera. Oke. Sampai ketemu lagi. Baik, kuasa asetnya.